Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Gaji Arfan Usman resmi menutup kegiatan pemuatian laman penjang Silat Pangean di Laman Tua Pendekar Laman Kampung Segemang Kejamaatan Kota Gasib. Saigda Siak menyampaikan bahwa Silat Pangean telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh dunia pada tahun 2023, sebagai warisan nenek moyang dan telah mendarah daging bagi masyarakat Melayu sebagai seni bela diri secara turun-temurun. Pemkap Siak menyampaikan penghargaan oleh Pendekar Malin Kuning selaku guru besar pencak Silat Pangean yang telah menggembleng anak muda saat ini sehingga dengan kegiatan ini dapat dijauhkan dari pengaruh negatif. Beliau juga berpesan untuk mensukseskan peluasaan pemilu pada 14 Februari mendatang dengan aman dan lancar. Silat Pangean ini sebagaimana kita sudah memaklumi, sekarang ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh dunia. Jadi untuk Riau ini adalah di orang Melayu yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Itu yang mendapat pengakuan. Ada dua yang sebenarnya yang paling penting bagi kita orang Melayu yang ada di Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Silat Pangean dan Pantun. Inilah yang sudah lama diperjuangkan. Namun Alhamdulillah baru lalu tahun 2023, ini sudah diakui oleh PBB, oleh dunia bahwa Silat Pangean sebagai warisan budaya tak benda. Yang ini adalah warisan depan nenek moyang kita dulu. Kita tahu bahwa Silat Pangean ini sudah mendarah daging bagi masyarakat Melayu. Sementara Saidi Marjuan selaku guru besar pencah silat pangean menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Sekda Siak dan pemerintah kampung atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Sebagai tuan rumah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada undangan yang datang ke tempat kami ini. Dan kami minta maaf entah kami salah sambut, salah duduk, atau makanan yang tidak sesuai dengan selera Bapak. Kami minta dimaafkan. Dari kegiatan pematian laman pencah silat pangean disepakati oleh Majelis Musyawarah Guru melalui rapat sisila ditunjuk 5 pendekar pencah silat pangean laman Tuo, pendekar laman Kampung Sekemang. Yanni Arifin yang bergelar pendekar Tonang, Sukri Zal bergelar pendekar Amanah, Rahman bergelar pendekar Taufik, Fahri bergelar pendekar Mudo Siddiq, dan Fajar bergelar pendekar Mudo Sungguh. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!